Manusia ini memang hanya kepalanya saja yang besar, tapi isi kepalanya ini kosong. Sehingga sangat pantas dan layak bahwa Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo harus memecat dia secara tidak terhormat. Selamat sore pemirsa Sainai TV. Salam Hormat, Salam NKRI, Salam Nusantara. Topik pembicaraan saya kali ini memang agak sedikit frontal. Karena saya harus menanggapi beberapa pernyataan atau statement-statement konyol dari mantan Menteri Pecatan. Manusia yang tiap hari kerjanya hanya nyinyir dan yang paling parah lagi bahwa rasa sakit hati yang dialami oleh orang ini belum juga sembuh-sembuh. Orang yang saya maksud di sini adalah Rizal Ramli. Pemirsa Sainai TV Mungkin sebagian orang memanggil Rizal Ramli ini dengan sebutan ekonom senior. Dan ada pula saya dengar yang menyebutnya dengan nama Dr. Rizal. Tapi kali ini sebagai bentuk respek saya, saya hanya memanggilnya Rizal Ramli saja. Agar mudah diingat oleh saya maupun pemirsa sekalian. Karena ketika saya memanggilnya dengan sebutan ekonom senior ataupun dokter, rasa-rasanya saya memuntah. Muntah karena sikap tutur kata dan perilakunya yang tidak menunjukkan gelar dokter yang menyandang dalam dirinya ini. Manusia tukang nyinyir pemerintah ini, dia memberikan pandangannya kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo. Yang tak lama lagi akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2024 mendatang. Saran pertama dari mengko perekonomian era Presiden Gus Dur dan Menteri Pecatan era Jokowi itu, dia meminta agar Presiden Jokowi untuk mulai tahu diri dan banyak berterima kasih. Karena menurutnya, jangan lagi sok-sokan main-main kingmaker. Belajarlah berterima kasih kepada Prabowo yang mendukung dan membiayai pemilihan Jokowi jadi gubernur DKI. Juga berterima kasih kepada Megawati yang telah mendukung Jokowi jadi Presiden dari 2014 dan 2019 dengan tidak mendukung calon boneka yang tidak disetujui oleh Megawati Soekarno Putri sambungnya. Lalu saran kedua, Riza Ramli ini meminta agar Jokowi untuk kembali fokus ke Trisakti yang telah diabaikan Jokowi selama tujuh tahun berkuasa itu. Jokowi juga perlu memerintahkan Menteri untuk fokus dalam menyelesaikan masalah yang membuat rakyat ini hidup susah, bukan malah sibuk kempanye waraviri. Dan yang terakhir, Riza Ramli menyarankan agar Bapak Jokowi untuk melakukan langkah untuk mengembalikan demokrasi yang bersih dan amanah dengan cara mendorong penghapusan Trishult 20%. Pemirsa Sainai TV, dari ketiga saran yang disampaikan oleh Riza Ramli ini, saya dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa inilah kualitas yang sesungguhnya dari seorang Riza Ramli yang katanya adalah doktor dan ekonom senior itu. Coba mari kita telaah baik-baik saran yang diberikan kepada Presiden Jokowi Dodo ini. Ketika Riza Ramli mengatakan bahwa Jokowi harus tahu diri dan tahu berterima kasih serta memaksa Jokowi untuk mengembalikan presidensial Trishult dari 20% menjadi 0%, menurut saya itu adalah saran atau statement-statement sampah yang secara tidak kelangsung dia sedang mempertontonkan rasa sakit hatinya yang sudah sangat akut kepada masyarakat Indonesia. Kemampuannya untuk melihat dan menilai kinerja Presiden Jokowi Dodo bersama pemerintahnya memang sangat dan amatlah rendah. Manusia ini memang hanya kepalanya saja yang besar, tapi isi kepalanya ini kosong. Sehingga sangat pantas dan layak bahwa Bapak Presiden Insinyur Haji Jokowi Dodo harus memecat dia secara tidak terhormat. Bapak Riza Ramli yang sangat saya hormati, coba Anda tunjukkan kepada saya proyek mangkrak di mana yang Bapak Jokowi tinggalkan saat ini. Atau apakah PT 20% itu dibuat oleh Jokowi atau oleh SBY? Karena bagi saya lebih baik Anda diam. Itu jauh lebih terhormat daripada Anda nyinyir, tapi pada akhirnya masyarakat akan membongkar semua aibnya Anda. Rakyat yang tidak puas dengan kinerja dari Presiden Jokowi Dodo itu adalah para kadrum, para kelompok sakit hati, orang-orang yang tidak suka melihat Indonesia ini maju, dan salah satunya adalah Anda sendiri. Bukan rakyat Indonesia secara menyeluruh. Justru yang membuat rakyat ini hidup susah adalah mantan Presiden SBY, orang yang selalu Anda sembah dan Anda sujud itu. Yang korupsinya itu dilakukan secara berjemaah oleh kader partainya. Proyeknya pun mangkrak di mana-mana. Sehingga kritik dan saran Anda ini saya anggap sebagai saran sampah. Saran karena Anda sementara sakit hati. Saran karena Anda dipecat sebagai menteri oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo. Dan satu hal yang perlu Riza Ramli ketahui tentang seorang Jokowi Dodo jikalau Anda belum tahu bahwa Jokowi itu adalah pemimpin terbaik di bangsa ini. Jokowi adalah pemimpin yang sangat merakyat. Jokowi adalah pemimpin yang sangat jenius dan itu pun diakui dunia. Jokowi tidak tahu nyinyir seperti Anda. Dan yang terakhir Jokowi adalah malaikat yang diutus Tuhan untuk memimpin bangsa tercinta ini. Kepada Riza Ramli saya berharap bahwa semoga video singkat saya ini Anda bisa nonton. Sehingga wawasan Anda, gelar Anda sebagai ekonom senior dan dokter itu tidak sia-sia. Salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara. Kepada pemirsa Sainai TV, mari kita tetap kritis dalam menanggapi berbagai macam cuitan-cuitan di media sosial saat ini. Terlebih khususnya kritis untuk menentukan figur pemimpin yang tepat di tahun 2024 nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya.